Hubungan antara Demokrat dan Nasdem memanas usai saling serang terjadi antara Ketua Bapilu DPP Demokrat, Andi Arief dengan waketum Nasdem, Ahmad Ali terkait pemilihan bakal cawa pres Anies Baswedan. Melihat hal ini, pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin menilai konflik yang terjadi antara Andi Arief dan Ahmad Ali justru menunjukkan adanya saling jegal di internal koalisi perubahan untuk persatuan. Sehingga, sambungnya, konflik internal tersebut justru membahayakan pencapresan Anies di Pilpres 2024. Ujang pun meminta agar anggota KKP untuk segera menyelesaikan konflik antara Andi dan Ahmad. Sehingga, katanya, dapat memuluskan pencapresan Anies untuk melawan capres lain yang disebut Ujang sebagai All Jokowismen. Lalu ketika ditanya apakah salah satu cara menyelesaikan konflik dengan mengumumkan segera cawa pres Anies, Ujang menilai anggota KPP akan dalam kegamangan. Menurutnya, konflik antara Demokrat dan Nasdem akan meredah jika cawa pres Anies adalah ketua umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono. Namun, sambungnya, harus ada kompensasi yang diberikan PKS dari Demokrat jika AHI dipilih menjadi cawa pres Anies. Hal tersebut lantaran, sebelumnya, PKS telah mengusulkan Gubernur Jawa Timur, Hovifah Indar Parawangsa sebagai cawa pres Anies.